Contoh ya, ini contoh saja. Misalnya N2, N5, N plus 1. Ini tidak ada. Tidak ada nilai, makanya ini harus kita susun dulu nanti. Kita misalkan N-nya berapa ya. Terserah N-nya, anggaplah misalnya bilangan bulat. Misalnya 7 N-nya. Nah ini kan sini. Misalnya 9, ini 12, ini 6. Nah ini angkanya disusun. 6, 9, 12, dan seterusnya. Nah, itu ya. Misalnya kalau ini acak. Ini kebetulan sudah bersusun, jadi tidak apa-apa. Masuk aja langsung ya. Ini kebetulan sudah tersusun. Karena kita melihat bahwa N-nya ini berurut. Ini yang terendah ya. Yang terendah. Nah, otomatis mediannya adalah N plus 3. Karena kita mau mencari rata-ratanya. Nah, rata-ratanya. Rata-rata itu berarti kan N kurang 1. Dijumlahkan datanya berarti tambah N plus 2. Ditambah N plus 5. Ditambah dengan... Oh, N plus 3 ya. Lewati. Ditambah N plus 3. Kemudian ditambah dengan N plus 5. Ditambah dengan N plus 6. Tentu dibagi dengan... Wah, datanya ada. Ada 5. Nah, ada 5. Rata-ratanya. Ini kebetulan tambah tidak berpengaruh. Berarti N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 N. Angkanya ini 1 ya. Tambahkan aja 1. Tambah 3, 4. Tambah 5, 9. Tambah 6, 15. Berarti 5 N tambah 15 dibagi 5. Inilah rata-ratanya. Berarti N tambah 3. Nah, selisihnya tentu dikurang. Karena sama. Ini kelihatan median dan rata-ratanya sama. Berarti selisihnya 0 ya. Nah, gitu. Jadi selisihnya 0. Karena rata-rata aja dan mediannya sama. Nih, nah kalau dikurangkan langsung dia jadi 0. Baik. Ke nomor 16. Nomor 16. Nah, ini. Pakat Imin mempunyai seekor lembu dan seekor kambing. Lambu Pakat Imin dapat menghabiskan seikat rumput gajah selama 30 menit. Sedangkan kambingnya dapat menghabiskan seikat rumput gajah dalam 30 menit. Apabila lembu dan kambing Pakat Imin makan si ikan rumput gajah bersama-sama, maka akan habis dalam waktu berapa? Mungkin ada yang sudah tahu caranya ini. Sudah seringkali aja di tingkat SMP ada. Bapak berikan waktu aja nih sambil Bapak melihat chatnya. Silahkan dikerjakan sendiri dulu. Karena ini soalnya sudah seringkali keluar seperti ini. Kita akan berikan kesempatan Hubungannya Manggawi. Silahkan. Ada yang sudah selesai nanti tinggal dicat jawabannya berapa. Sama-sama 30 menit ya. Bisa sekali ini. Bisa Popo Jor melihat chatnya di mana? Melihat chatnya di mana? Di bawah Pak. Silahkan ATM cukup menjawab. Di bawah ada tulisan chat. Iya, iya, iya. Ya tunggu jawabannya berapa. Ini mudah sekali. Soalnya Pak tolong ditampilkan Pak. Hah? Soalnya. Oh iya, iya, iya. Langsung dijawab aja pakai mikrofon. Mudah sekali ini. Tidak perlu... Anamahnya saya itu. Tidak menjawabkan. Mudah. Silahkan. Nah, anak-anak kalian. Ada yang sudah pencet mikrofonnya? Bersuara aja. Berapa menit? Silahkan. Ini mudah sekali. Kenapa? Soalnya kelihatan mudah. Bukan kelihatan lagi. Sama-sama 30 menit. Nah. Sama-sama 30 menit. Kalau berdua makan. Sama-sama. Berarti jadi berapa menit? Silahkan. Tidak ada yang menghitung. Kenapa ada di suaranya? Sudah ada? Dihidupkan aja. Berapa? Mikrofonnya dihidupkan. 15 menit. Berapa? Nyaring-nyaring? 15. 15. 15 menit. Betul. Kebetulan soalnya mudah ya. Kenapa ini terlalu mudah ya? Soalnya terlalu mudah. Semestinya. Ini Bapak ubah ya. Jangan 30 menit. Kita ubah. Sekarang kita coba lagi. Yang kambing ini. Kambing ini Bapak jadikan. Coba dihitung ya. Bapak jadikan kalau lembu 30 menit. Jadi kalau kambing Bapak jadikan 40 menit. Nah silahkan. Berapa kambing dan lembu bersama-sama? 30 menit itu paling mudah tinggal dibagi dua aja. Kalau ini enggak bisa. Silahkan dicoba berapa menit tuh. Silahkan. Ada yang menjawab. Dalam bentuk pecahan ya. Tidak susah. Dalam bentuk disimal. Dalam bentuk pecahannya aja. Dalam bentuk pecahannya aja. Ada. Dalam bentuk pecahan. Silahkan. Sebutkan dalam bentuk. Berapa? 12 per 7. 12 per 7. 7. Oke. Yang lain. 27 kah? 120 kah? Berapa? Yang betul berapa? Masih kurang tepat. 12 per 7. Ayo. 120 per 7. Gitu ya. Nah caranya gimana? Nah caranya gimana? Jadi waktunya langsung aja. Ti-nya 1 per 30 ditambah dengan 1 per 40 ya. Nah ini kan sama-sama dikali. Kali 4. Ini kali 4. 30 saya sudah dikali 4. Ini seperti ya. Nah seperti. Kalau ini kali ti. Kali 3 kan 40 nih. Jadi jawabannya 1 per ti-nya. Itu adalah 7 per 120. Berarti waktunya ti-nya. Ya tinggal dibalik. 120 per 7 menit. Gitu. Kalau 30 menit gampang. Tanpa pikir panjang aja ya. Pasti bagi 2 ya. Jadi kalau soal seperti nomor 16. Sama-sama 30 menit. Sudah bisa pakai yang ini. Anda sudah tahu pasti separuhnya. Kalau yang ini tidak bisa. Kalau 40 ya. Jadi jawabannya 120 per 7 menit. Lanjut nomor 17. Nomor 17. Nomor 17. Sebuah persegi panjang ukurannya diubah. Panjangnya ditambah 20%. Dan lebarnya dikurangi 20%. Luas persegi panjang tersebut setelah diubah terhadap luas sebelum diubah adalah. Ini boleh kita membuat perumpamaan boleh. Karena kalau kita masukkan persegi panjang kalau secara realnya kan tidak ada ini sisinya. Nah ini ada 2 cara. Nah ya 2 cara. Tergantung kita yang mana yang mau ambil. Karena bisa menggunakan cara diduktif. Cara diduktif tidak perlu ada panjang dan lebar. Setelah cara diduktif ada juga cara menggunakan permisalan. Ya permisalan. Cara pertama dulu saya cari manual dulu ya. Ini cara pertama. Terserah milih cara yang mana nanti. Boleh kita yang mudah-mudah saja. Panjangnya itu kita buat dia 10. Yang mudah ya. Nah. 10 cm. Berarti lebarnya yang mudah 5 ya. Nah. Nah ini aja. Panjangnya ditambah 20%. Berarti 20% dari 10 itu kan 5 ya. Bagi 5 berarti 12. Jadi panjang setelah ditambah. Berarti setelah ditambah. Setelah ditambah sesuai dengan aturan itu. Panjangnya menjadi berarti 12 cm. Lebarnya berkurang 20%. Berarti lebarnya kan jadi 4 cm. Nah. Boleh kita perumpamaan seperti itu. Ya. Jadi kita boleh kita ambil sembarang aja. Cuma yang dikira-kira supaya mudah kita mengali. Bapak ulangi. Kalau panjangnya 10 cm. Kalau ditambah 20% ya. 20% dari 10 itu kan 2. Jadi 12. Kemudian lebarnya dikurangi 20%. 20% dari 5. Dikurangi kan. Berarti dia tinggal 4 aja. Nah tinggal 4. Nah tinggal 4. Itu ya. Ternyata 5 jadi 4 aja. Nah disini berapa luasnya? Luasnya disini kan berarti 50 cm. Kalau disini berapa luasnya? Balikan kan? Berarti dia 12 dari 4. 48 cm. Nah cm persegi. Nah kelihatannya apa tuh? Berarti berkurang. Berapa berkurangnya? Ini berkurangnya berarti. Berkurang berapa? Ampe 50 dari 48 berarti berkurang 2 cm persegi. Berapa? Perubahan luasnya. Berapa ya? Nah. Berapa dia? Berapa dia? Persentasenya ya. Persentasenya. Berkurang 2. Ini sebenarnya kurang ya. Luas. Jadi disini kurang. Persentase disini ya. Jadi persentase. Nah. Persentase luas persegi panjang. Setelah diubah itu berapa? Berarti berkurang. Berkurang berapa? Nah. Berkurang 2 cm. Tapi ini bukan jawabannya ya. Karena yang kita cari ini adalah persentasenya. Nah. Kita lihat persentasenya. Jadi persentasenya. Berarti dari awal. Berarti dari awal berarti 2 per 50. 2 per 50 kali dengan 100%. Nah. Ini bisa dicoret. Nah. 20 bagi 5. Dapat 4%. Berarti apa jawabannya? Berkurang. 4. Itu cara pertama. Bisa menggunakan langsung permisalan. Dan cara kedua. Ini dengan cara aljabar atau dengan analitis. Nah. Dengan cara aljabar. Jadi. Cara aljabar ini. Panjang. Itu adalah kita empamakan dengan. P. Lebarnya. Ditampamakan dengan L. Keadaan pertama. Berarti luasnya. Luasnya adalah P. L. Ya. Ini keadaan 1. Keadaan 1. Ini keadaan 2. Nah. Ini keadaan 1. Luasnya itu. Keadaan 2-nya gimana? Berarti panjangnya bertambah. Dia menjadi 20%. Berarti panjangnya dia. Keadaan 2-nya menjadi. P tambah 20 ya. Nah. L-nya berarti di sini. Kita tulis saja panjangnya menjadi berapa. Menjadi 120. P. P kecil ya. Nah. L-nya. L-nya. Berkurang. Berkurang 20. Berarti. 80 per. 100 L. Nah. Gitu. Luasnya jadi apa? Sama. Berarti luasnya. 120 per. 100 P. Kali dengan. 80 per. 100 L. Gitu. Nah. Kita lihat. Bisa dicoret ini. Ini nolnya. Tambah sini ya. Nah. Nol jadi 2. Nah ini. Berarti 12 kali 8. 96. Ya kan? 96 per. 100. PL. Nah. Sama aja. Jadi berkurang. Berkurangnya berapa? Kalau ini kan 100 persen nih. Kalau kita tulis di sini adalah 100 per 100. PL. Berkurangnya berapa? Kita lihat. Berarti berkurang. Karena turun. Dari 100 per 100 panjang kali lebar menjadi 96. Berarti berkurang berapa? Berkurang dia. 100 per 100 dikurang 96 per 100 dari luasnya tadi. Panjang kali lebar. Jadi berapa? Pertama ya. 4 per 100. Panjang kali lebar. Luas. Jadi jawabannya. Berkurang 4 persen. Nah. Berkurang 4 persen. Pertama ya. Mau cara 1. Mau cara 2. Silahkan cara 1. Kita ambil perumpamaan nilai realnya. Cara 2. Dengan menggunakan cara analitis. Terserah aja. Mana yang lebih mudah. Tiga nanti. Kalau senang menggunakan nilai real. Masukkan aja. Terserah. Nah hitung. Bujur-bujur. Kalau cara 2. Dengan cara analitis. Tanpa melihat nilai P dan L. Cuma harus kita buat. Dia menjadi persamaan yang sesuai dengan soal. Bertambah 120. Berarti panjangnya 120 per 100. Bertambah dia. Jadi ada 2. Terserah. Mau yang mana sama saja. Kalau Bapak pribadi. Lebih cenderung cara 1. Walaupun cara manual. Kalau cara 2. Mungkin perlu nalar yang lebih. Dibanding dengan cara 1 ya. Tidak masalah. Yang penting jawabannya sama. Baik. Lanjut nomor 18. Nomor 18. Nomor 18. Nomor 18. Nomor 18. Satu. Berbanding 30. Walaupun tahun 2019. Karyawan kantor. Ditambah 5 orang. Dan jumlah pekerja lapangan. Ditambah 50 orang. maka rasio karyawan kantor dan bekerja lapangan akan menjadi 1 berbanding 25. Jumlah karyawan kantor pada tahun 2019 sebanyak berapa orang. Ini cukup sulit ya, cukup sulit. Walaupun hanya berupa rasio. Kita membuat permodelannya yang cukup sukar, tapi perhatikan saja cara Bapak. Kita lihat dulu untuk tahun 2018. Tahun 2018 keadaannya bagaimana? Karyawan kantor dan lapangan kita singkat saja ya, K dengan L. Jadi karyawan kantor, K tadi ya. Jadi K berbanding lapangan ini adalah 1 berbanding 30. Ini kerja kantor dan kerja lapangan itu tahun 2018. Kemudian tahun 2019, berapa perbandingannya? Jadi perbandingannya, karyawan kantor perbandingannya tadi adalah berapa nih? 1 berbanding 25. Tapi di apa kan? Ternyata jumlah pekerja lapangan ditambah 50 dan karyawan kantor 5. Berarti keadaannya kan beda. Berarti di sini sudah K plus ya. Anak ditambah 5 dia. Berbanding L, L-nya tambah berapa? Tambah dengan 50. Nah, gitu. Nah, ini bisa kita buat persamaan ya. Dari atas ini kita bisa membuat bahwa L itu, kalau belum paham kita buat anu dulu ya. Dia berupa perbandingan. Kalau perbandingan itu dalam bentuk rasional bisa berarti K per L ya. Nah, K per L berarti 1 per 30. Kalau di sini, artinya apa? K plus 5 per L tambah 50 sama dengan 1 per 25. Nah, gitu. Artinya apa? L-nya berarti 30K. Iya kan? L-nya berarti L-nya 30K. Yang sebelah sini bisa kita buat persamaannya. Kali silang juga. Berarti 25K ditambah kali silang 5 kali 1, 25. Berarti 125 sama dengan kali 1 berarti L ditambah dengan 50. Nah, ini masukkan aja. Yang ini. Masuknya ke mana? Untuk masuk ke L. Dia nanti persamaannya dalam K ya. Nah, masuk sini. Silahkan diteruskan. Kalau ada yang sudah, silahkan dijawab. Dampang aja lagi. Bapak tidak meneruskan kalau persamaan seperti itu. Silahkan. Bapak beri waktu 3 menit. Sekarang jam 9.08. 3 menit berarti 9 lewat. 2 menit aja ya? 9 lewat 10. Silahkan dipencet mikrofonnya. Berapa jawabannya? 1. Silahkan dipencet suite 5 kiit. Saatpor se, silahkan? 7 lewat 10. Juahkan dipkala. 6 lewat 10 berlambatnya��. 7 lewat 10 berlambatnya. 8 lewat 10 berlambat. Yang sudah selesai, pencet saja berapa jawabannya. Tinggal mengganti L dengan 30K ya. Tinggal mengganti L dengan 30K. Yuk, berapa jawabannya? Karena kalau sudah Bapak anggap bisa dan sudah ada deser, Bapak tidak akan meneruskan, kacau yang mendengar dulu. Pasti bisa. Coba dulu ya. Ada yang sudah? Silahkan pencet mikrofonnya. Berapa karyawan kantornya? Silahkan. Sudah 9.10, belum dapat. Yuk. Ada. Berapa? 15. 15? Itu baru nilai K-nya tahun 2018. Kalau 2019 berapa? Berarti bertambah, Lih. 5. 5. Iya. Berarti tahun 2019 berapa jawabannya? 20. Nilai K-nya kan berarti kalau nilai K saja itu tahun 2018. Berapa jawabannya di sini? Berapa tadi, Lih? 15 ya. Itu tahun berarti untuk K biasa ini tahun 2018. Iya betul ya. Tapi itu untuk 2018 yang ditanyakan, 2019 berarti berapa? Tentu 15 ditambah dengan di 5 ya. Berarti jawabannya 20 orang. Nah, ini bagus sekali soalnya. Kalau orang sampai di sini, pasti K-nya ketemu nanti. K-nya pasti ketemu 15. Langsung dia jawab 15. Padahal salah ya. Betul aja kalau soal analisanya ini ya. Jadi kalau kita teruskan, berarti nanti 25K tambah 125 sama dengan 30K tambah 50. Yang sebelah sini berarti ke sini ya. Pindah berarti 30K dikurang 25K 125 dikurang 50. 125 dikurang 50 itu adalah 75. Ini 30 kurang 25 adalah 5K. Berarti K-nya 15. Tapi ingat, ini bukan jawabannya karena ini K. Ini tahun 2018. Berarti tahun 2019 berapa? K-nya kan bertambah 5. Berarti 15 tambah 5. Berapa jawabannya? 20 orang. hati-hati ya. Jadi seolah-olah nanti K-15 langsung menyilang 15 atau memencet di. Padahal belum selesai. Ya, betul aja kerjaannya. Tapi lihat dulu perintah soal jumlah karyawan kantor pada tahun 2019 sebanyak nah, nanti K-nya 20 orang. Ya, lanjut nomor 19. nomor 19. Nomor 19. Nah, Johnny berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor pada pukul 16 lebih 10 menit dengan kecepatan rata-rata 60 kilometer. Ternyata ada buku Johnny tertinggal di rumah dan itu disadari ayah Johnny. Johnny 10 menit setelah Johnny berangkat. Untuk itu ayah Johnny menyusul penggunakan mobil dipergerakan apabila dengan memaci mobil dengan kecepatan rata-rata 80 kilometer per jam dapat menyusul sebelum gerbang sekolah. Ayah Johnny dapat menyusul Johnny dalam waktu berapa? Nah, ini lumayan ya. Ini fisikanya ada di sini. Berapa jawabannya? Coba lihat. kalau belum paham lihat baget ini sering juga keluar ya. Lihat bagan ini ya. Nah, ini bagannya anggaplah ini Johnny ini berangkat pukul 6 lebih 10 menit dengan kecepatan rata-rata 60 kilometer per jam. setelah 10 menit kan 10 menit berarti 10 menit sudah berada di mana? Anggaplah di sini dia. Sudah berada di sini Johnny ini. Jadi Johnny sudah berada di sini. Nah, di sini dia. Nah, anggaplah di situ Johnny. Jaraknya berapa? Nah, 60 kilometer per jam berarti jadi kecepatan Johnny ini ada capingnya ya. 60 kilometer per jam artinya 60 kilometer per 60 menit. Iya kan? Artinya apa? 1 kilometer per menit. Nah, berarti jaraknya di sini dari rumah nah, jarak di sini harus tahu nih jaraknya adalah 1 10 ya. ini jaraknya pasti 10 kilometer. Kenapa? Kecepatan Johnny 1 kilometer per menit. Setelah 10 menit, jadi di sini 10 menit berarti jam 6 20 20. 10 10 kilometer dia di muka ayahnya. Nah, ini masalahnya. Jadi ada di sini jarak 10 kilometer ya. Kemudian baru disusul ayahnya. Berarti ayahnya berangkat jam 6 20. Ini ayahnya. Jadi ayahnya diangkat di sini dari jam 6 20. Ini rote Johnny ya. Di sini ayahnya berangkat kecepatannya berapa? Kecepatan ayahnya ini adalah menggunakan 80 kilometer per jam. Jadi jawabannya langsung aja. Selisih ya. Artinya selisih dengan Johnny itu adalah 20 jadi selisih kecepatan nah selisih kecepatannya itu adalah dengan Johnny itu adalah 20 kilometer per per jam. selisih kecepatannya ini. Yang dihitung selisih ini aja. Nah untuk 20 kilometer 20 kilometer per jam ini ditempuh kalau 10 kilometer ini berapa ya? Nah 20 kilometer jadi jaraknya jarak yang dipakai ini jaraknya 10 kilometer kecepatannya adalah 20 kali dengan T 20 ini 20 kilometer per jam jadi jarak ulangin ini belum jelas ya jarak itu adalah kecepatan dikali dengan waktu jarak mana yang dipakai? jarak yang ini selisih jaraknya jadi 10 kilometer 10 aja ya nah kecepatannya berapa? selisih kecepatannya selisih kecepatannya yang dipakai selisih kecepatannya tadi 20 berapa waktunya? nah ini berarti T nya berapa? tinggal 10 per 20 T nya jadi 1 per 2 jam nah jadi jawabannya 30 menit gimana Bapak Ujar sudah sampai waktunya lanjutkan satu soal lagi bisa ya nomor 20 nomor 20 bar 20 yang nomor 19 tadi ada pertanyaan dulu silahkan ada pertanyaan kalau tidak ada lanjutkan nomor 20 jumlah suku kedua dan kelima barisan aritematika adalah 30 waktu 2 menit lagi Pak ya sedangkan suku ketujuhnya 26 selisih dua suku berurutan selisih dua suku berurutan dari barisan tersebut adalah berarti ini kalau selisih dua suku berurutan berarti kalau dalam istilah barisan aritematika ini adalah bedanya ini pertanyaannya ini selisih dua suku berurutan berarti bedanya beda itu paling mudah dilihat dari mana un ini adalah dn ditambah c bedanya mana ini efisi c itu aja ini tidak perlu mencari yang lain lain cukup itu aja nah kita lihat suku kedua dan kelima jadi suku kedua dan kelima berarti U dua ya U duanya ini adalah jumlah ya jumlah suku kedua dan suku kelima berarti U U dua ditambah dengan U lima ini adalah 31 U dua U dua itu kan ini sudah ada rumusnya UN nya berarti 2B 2B ditambah C ya kan ditambah dengan U5 berarti 5 B ditambah C dia harus 31 1 kemudian U7 U7 itu berarti 7B tambah C nah ini berapa B ini berarti diambah berarti kemudian kemudian berarti